Shalom warga kerajaan, bertemu kembali dalam kesempatan kali ini kembali kita membahas dari Kingdom Daily Devotion yang berjudul 120%. Dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami kerugian. Bisa dalam hal keuangan, kesehatan, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan damai, sukacita, bahkan kita kehilangan arah kadang-kadang. Nah kerugian yang kita alami ini bisa saja karena ulah kita sendiri atau memang faktor eksternal. Banyak orang kehilangan uang karena ulahnya sendiri atau kehilangan uang karena faktor eksternal, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kita juga mungkin pernah dirawat di rumah sakit sampai-sampai kita kehilangan waktu sama keluarga kita. Mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan ada orang yang meninggalkan kita. Meninggalkan hidup kita dan akhirnya kita sampai kepada titik di mana kita kecewa, bahkan ada yang sampai kepahitan dalam hidupnya. Nah kerugian-kerugian ini yang dialami manusia, ini selalu memang kita bersinggungan dengan kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Karena memang dunia ini sudah sangat gelap. Jadi ada kesulitan, kesengsaraan hidup itu memang jadi bagian daripada manusia. Jadi bagian daripada manusia. Nah tapi Tuhan memiliki janji yang luar biasa. Saya selalu katakan dan saya selalu suka dengan ribuan janji-janji Tuhan. Karena setiap kali ada kesulitan hidup, kutiplah janji Tuhan. Kutiplah janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah berita baik adalah pada hari ini, Tuhan selalu menyediakan penggantinya. Tuhan selalu siap memberikan kepada kita penggantinya. Apapun yang kita miliki dari Kristus itu berasal dari kepenuhannya di dalam Bapaknya. Di dalam Bapaknya. Dia penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan perkenanan. Dia penuh dengan pemberian. Dia penuh dengan supply. Dia penuh dengan kebenaran-kebenaran yang siap diberikan kepada kita. Bahkan janjinya adalah ya dan amin. Bahkan kita dikatakan kita adalah anak, ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh. Atas semua janji-janji Tuhan. Dia adalah sumber kasih. Dan dia sumber yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia dan mengungkapkan Bapak kepada kita semuanya. Dia adalah terang yang menerangi kegelapan. Bahkan mengusir kegelapan itu. Apapun yang Anda butuhkan dari Kristus. Dia dapat menyediakannya dan sudah menyediakannya dengan iman kita menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kitab imamat memuat beberapa jenis pengorbanan yang manusia harus lakukan pada saat itu. Memang ribet kalau dibaca itu banyak sekali prosesi-prosesinya. Nah Tuhan juga sangat memperhatikan manusia-manusia pada saat itu yang dirugikan oleh orang lain. Dirugikan oleh orang lain. Nah khusus di imamat pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Dikatakan jika ada pihak yang dirugikan karena barangnya dirampas, karena dia diperas, atau barangnya dihilangkan oleh orang lain. Dikatakan dengan jelas haruslah ia, haruslah orang yang merugikan orang lain, haruslah orang itu yang menghilangkan barang orang lain, yang merampas atau mencuri barang orang lain itu, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Jadi mengganti sepenuhnya ditambah lagi seperlima. Nah haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Nah kata sepenuhnya dengan menambah seperlima dalam bahasa Inggris versi New Living Translation, itu dijelaskan yang harus digantikan adalah sepenuhnya ditambah 20%. Berarti apa? Berarti totalnya 120%. Haleluya. 120%. Apapun yang pernah dicuri, dirampas oleh iblis di dalam hidup kita ini, Tuhan sudah menyediakan penggantinya berkali-kali lipat. Karena kita adalah anak. Apapun yang terhilang dari hidup kita ini, diperhitungkan sama Tuhan. Kita sudah pernah belajar berkali-kali dari pelajaran yang lalu, bahwa kita ini melekat kepada sumber. Dan kita punya akses kepada bapak kita. Kalau akses, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Itu akses. Tapi kalau kepemilikan, banyak orang yang suka memiliki, padahal di dalam prinsip kerajaan nggak ada sistem kepemilikan, itu yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup. Jadi jangan pernah lupa prinsip itu. Akses, kalau kita punya akses kepada bapak kita, apa yang terlepas dari tangan nggak akan pernah terlepas dari hidup. Supply jalan terus. Makanya kita melekat kepada sumber, atas segala sumber. Dan Tuhan sudah menyediakan sekali lagi, penggantinya berkali-kali lipat. Bahkan sampai 120 persen Alkitab katakan. Jangan simpan kepahitan. Lepaskan pengampunan. Jaga hatimu. Percayalah bahwa Tuhan akan mengganti kerugianmu. Jika Anda kehilangan waktu dengan keluarga karena penyakit, dan hal yang lainnya, Tuhan akan menggantikan waktu yang hilang tersebut. Damai, sukacita, pertolongan, penyertaan, dan kesehatan sudah disediakan dalam porsi yang lebih daripada cukup dan mengenyangkan kita semuanya ini. Itulah janji Tuhan di dalam kasih karunianya yang luar biasa. Ketika Yesus hadir dan menyediakan kasih karunianya, kepenuhannya disediakan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Jangan tertuduh karena masa lalumu. Petrus adalah murid yang menyangkal Yesus. Dan Yesus justru melihat Petrus sebagai pihak yang dirugikan karena terperangkap dalam dosa dan ketakutan. Bayangkan. Jadi ketika Petrus bertemu lagi dengan Yesus, bukan dituduh, bukan disalah-salahin, tapi Yesus justru penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kasih karunia. Dan ketika Yesus bangkit, Petrus justru diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba Yesus, yaitu jemaatnya, gerejanya. Gerejanya yang luar biasa. Bisa dibaca di Yohanes, pasal yang ke-21, ayat 15-19, itu adalah kisah di mana ketika Yesus memberikan, justru memberikan tanggung jawab ini kepada Petrus. Petrus kembali ke jalan yang benar karena ada kepenuhan kasih karunia, kemurahan, dan pengampunan. Petrus tidak pernah dituduh atau disingkirkan Yesus. Petrus diberikan kasih karunia yang berkelimpahan dan akhirnya ketika dia berkhutbah, 3.000 orang bertobat. Tuhan sanggup memutarbalikan semua masalah dan dosa kita. Oleh sebab itu, serahkan khawatirmu, serahkan keterikatan dosamu, serahkan kekecewaanmu, serahkan sakit hatimu, serahkan kelelahanmu, serahkan kelemahanmu. Yesus sudah menyediakan jawabannya. Semua kerugian yang pernah kita alami sudah disediakan suplai penggantinya 120 persen. Haleluya. See you next time. God bless you. Terima kasih telah menonton.